Jadi kuncinya, kuncinya, hanya satu, indarin coba ibu jangan ngeluh, bisa gak? Bisa Pak Ji, kok gak ngeluh? Eh, karena kalau ibu ngeluh, jawabannya jadi lemong. Jadi nomor satu, paksain ibu gak boleh namanya komen. Komen apa aja? Dia tukang bakso, kenapa jadi jualannya disini? Gak boleh, dia nangkering disitu berhenti, udah sejin Allah, gak boleh komen. Nah, orang yang komen itu namanya mencelak, jangan harap hajatnya terkabul. Itu paling rendah, paling bawah namanya komen. Dia pasti agak mendingan dikit, namanya sabar. Gak boleh, di tempat kita gak ada, sabar. Kok disana? Boleh sabar? Gak boleh, lu berubah disana, disini gak boleh sabar. Orang yang sabar itu, menerima ketetapan Allah, tapi masih dongkong. Sabar, sabar, sabar. Nah, itu 50% gak bakal terkabul. Kalau tadi komen 100%, ada lagi yang 70% namanya. Syukur. Syukur bagus, tapi masih 75%. Nah, yang terakhir, yang paling the best, kalau kita pengen hajatnya terkabul, harus karena ridonya Allah. Jadi ridonya itu paling atas. Oh iya, karena ridonya Allah, iya. Nah, gitu. Ini baru, baru dua hari kali kami kami dulu. Semalam. Jadi nomor satu, kenapa hajat kita gak terkabul? Karena kita komen, atau bahasa jeleknya, mencelak. Cukang bakso, tau-tau parkir di depan rumah kita. Apa ini tukang bakso? Ini kan pekarangan orang. Nah, itu komen gak boleh. Karena tukang bakso berhenti, udah sijin Allah. Itu mencelak. Kedua, sabar. Gak boleh sabar di sini. Ada lagi tingkatan lagi yang nomor tiga, ikhlas. Ikhlas, gak bagus. Ada lagi yang lebih bagus lagi, yang tingkat 100% bagus. Namanya rido. Jadi rido, ikhlas, sabar, yang paling berlangsa, mencelak atau komen. Itu aja. Nah, selama ibu bisa merapin itu, tidak di kelas mencelak atau komen, tidak di kelas sabar, bahkan tidak di kelas ikhlas, alis legowo, tapi ibu masuk di kelasnya rido. Itu doang, gak ada lagi. Ji, berarti simpel dong. Tinggal ibu berani meraktik kita panggung. Jadi ngeluh gak boleh loh. Ngeluh itu contoh gini. Ketinggalan pesawat. Ketinggalan kereta. Gak boleh. Seseore ini saya bisa lakukan tukang basur terus. Oh, pas banget. Ceputakan dong. Ini salu angin tukang basur terus. Pas banget. Pas banget. Kenapa gue gak ngomong sotomi. Kenapa gue gak ngomong somai. Dan gue gak ngomong. Tukang basur sebelah ibu tadi. Saya duduk sebelah ibu tadi. Apa ibu itu komenin terong basur. Apa ibu celahin dari terong basur bagi saya? Dia jorong panci. Masa air dandangnya ditambahin pakai air. Diangkatin pakai ember. Oh, iya. Masa waktu makan. Iya. Apa ibu itu? Ngomel terus ya. Aduh. Ada. Kenapa gue gak ngomong sotomi ya? Kenapa gak gue ngomong juga somai ya? Kenapa gak ngomong ketoprak ya? Jadi intinya bu. Hajar kita yang ratusan juta. Gugur karena kita mencelah. Gugur karena kita sabar. Gugur karena kita ikhlas. Tapi yang paling the best. Karena ridhonya Allah. Jadi dia melakukan kesalahan menurut kita. Biar kitanya komen. Jadi pada saat Allah gak ngabulin kita. Kan dia tanya. Ya Allah. Kenapa hajat gue gak dikabulin? Kenapa gue lemot? Lo tadi itu gak? Nyala tungan bakso gak? Iya. Nah itu dia. Jadi pasti ada dasarnya. Gak mungkin gak ada dasarnya. Setuju kan nih bahasa gue nih? Ini ngena banget nih. Kayak menohok. Tungan bakso. Jadi bantu saya. Gimana caranya diberlaku semuanya. Gimana caranya. Paksain, paksain. Hindarin mengeluh. Hindarin mencelah. Hindarin mencelah. Temannya mencelah. Sahabatnya mencelah. Komen. Hindarin tuh. Komen aja terkabul. Sabar. Gak boleh sabar. Syukur. Ikhlas. Gak boleh. Yang paling boleh adalah. Ridonya Allah. Nah itu aja. Soalnya kalau. Soalnya hajatnya ibu. Sayang. Musa gara-gara itu dua. Berapa sih bahasa semangkok? Sepuluh ribu. Jadi dua puluh ribu. Kalah bener. Yang empat ratus dua puluh juta. Yang dua puluh ribu. Gila. Jomlah. Harusnya kalau memang kita lihat. Gak seret. Ya udah kita gak makan. Nih man. Nih saya bayar ya man. Makasih ya man. Alhamdulillah nih. Saya ketemu mama. Jadi hati-hati saya terkabul. Tapi kan gak ada orang begitu. Yang ada. Gara-gara elu nih man. Gue jadi nyelah nih. Jadi aja gelam mau. Aduh. Setuju? Setuju. Mulutnya banyak di kunci. Kita nih mulutnya nih. Ember. Lihat apa aja dia? Lihat keponakan. Komen. Lihat sepupu. Komen. Kata Allah ini ngapain. Gitu dipikirin. Oke. Ada lagi? Oh.